Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat Dengan tema keagamaan yang benar seperti apa Matius 5 ayat 20 Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar Daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Saudara-saudara, di beberapa kasus ada orang yang keagamaannya bagus Kegiatan ibadahnya juga rajin Tetapi ternyata kelakuannya jelek Suka menghina orang, suka merendahkan sesamanya Bahkan kalau marah, semua yang ada di kebun binatang bisa bermunculan Apakah model keagamaan yang seperti ini sudah bisa dikatakan benar? Itu sebabnya Tuhan mengatakan Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga Ada apa ya dengan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi? Keagamaan mereka tidak sejalan dengan kehidupan mereka sehari-hari Mereka mengasah roh dan tubuh dengan semua hukum Taurat Tetapi tidak mengasah jiwa mereka untuk sebuah kebaikan Mereka membangun religi Tetapi tidak membangun relasi Dan tanpa disadari Kita pun melakukan hal yang sama Kita membangun persekutuan Tetapi tidak membangun relasi Terhadap orang-orang yang kita cintai Kita memberi mereka makanan Untuk pertumbuhan Baik jasmani maupun rohani Yaitu tubuh dan roh Tetapi kita lupa Untuk memberi mereka makanan Bagi pertumbuhan jiwa Yaitu perhatian dan kasih sayang Sehingga Jangan heran Jika ada seseorang yang keagamaannya kelihatan bagus Bahkan mungkin sebagai pendeta Tetapi jiwanya hancur Sehingga mengakhiri hidupnya Dengan bunuh diri Berbahagialah Ketika kita Tidak hanya mengasah tubuh dan roh Tetapi juga mengasah jiwa Sehingga keagamaan yang kita bangun Adalah keagamaan yang sejalan Dengan kehidupan sehari-hari Amin Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan Allah memberkati kita semua Dan sampai jumpa Pada renungan berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton